Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Ini suatu kebanggaan bagi Kalimantan Timur sebenarnya Untuk berbagai pengalaman tentang apa yang sedilakukan Lepartis Kalimantan Timur dalam mendorong pembangunan ekonomi hijau Harapannya melalui informasi yang nanti akan saya sampaikan Kita akan lebih bisa untuk merumuskan Bagaimana mendorong pembangunan ekonomi hijau di Indonesia Yang lebih baik lagi pada masa mendatang Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang Kalimantan Timur Pembangunan ekonomi Kalimantan Timur Saya sudah disampaikan oleh membicara terdahulu Sama Mbak Emi dan Mas Joko, Mas Aris juga Berkait dengan Kalimantan Timur adalah suatu provinsi Yang sangat-sangat tergantung kepada sumber daya alam Dan saat ini itu tergantung kepada sumber daya alam Yang tidak terbarukan Tadi apakah Kalimantan Timur saat ini sudah dalam kutukan sumber daya alam Pada satu bagian terkait dengan pertumbuhan ekonominya sudah Tapi ini masih diuntungkan dengan skala ekonomi dari usaha pertama di Kalimantan itu sangat besar Dengan jumlah penuh hanya 4,1 juta DDRT sebesar 500 triliun itu Jadi masih cukup dia untuk katakanlah Mensejahterakan provinsi Kalimantan Timur Tapi kedepannya itu harus menjadi perhatian baik kita Kalimantan Timur pernah punya pengalaman juga Dari tahun 70 sampai teletrus Diklain terus pertumbuhan ekonominya Dan pernah juga sebentarnya mengandalkan sumber daya yang terbarukan kayu Tahun 69 sampai kepada tahun 1990 Kalimantan Timur juga produksi kayunya sangat besar Dan booming kayu Di tahun 69 sampai 74 saja Diberikan konseksi hutan itu 11 juta hektare Dari 19 juta hektare luas Kalimantan Timur pada saat itu Dan pada tahun Tapi sayangnya memang sumber daya hutan waktu itu tidak dikelola dengan baik Pada tahun sekitar 80-an Ketika kita melarang ekspor kayu log Tumbuhlah industri pengolahan kayu Di Indonesia Masuk di Kalimantan Timur Namun Kapasitas terpasang dari industri itu jauh Jauh di atas dari kemampuan Konsesi untuk menyediakan bahan bakunya Sehingga maraklah Yang namanya penebangan ilegal Dan tahun 1990 Itu mulai kolaps Dan akhir berakhir Di tahun 2004 Hanya tinggal satu Industri pengolahan kayu di Kalimantan Timur Jadi itu yang berkelanjutan pun Kalau tata kelolaan tidak baik Itu juga tidak berkelanjutan Kemudian tadi juga sampaikan oba ini Bagaimana Kalimantan Timur sangat volatil terhadap harga dan permintaan Nah itu terjadi ketika tahun 2015 Itu Kalimantan Timur mengalami kontraksi 1,21 dan kemudian 2016 Kalimantan Timur merupakan satu-satunya provinsi Yang mengalami kontraksi di Indonesia Itu pertumbuhannya minus 0,38 Atau sekarang data terbaru dari BTS 0,36 Hal lain lagi yang menjadi penting Pada pengalaman menjadi pembelajaran bagi provinsi Kalimantan Timur Adalah pemilik dari usaha pertambangan Perkebunan, migas itu tidak berkomisi di Kalimantan Timur Sehingga itu sebenarnya diharapkan dari output ekonomi yang dihasilkan dari suatu aktivitas lapangan usaha itu Bisa berputar kembali Menjadi modal bagi lapangan usaha baru yang lainnya Itu tidak terjadi Jadi kebocoran ekonomi Surplus usaha dari aktivitas ekonomi itu Tidak berada di Kalimantan Timur Termasuk juga middle-up manager untuk perusahaan minyak Perusahaan pertambangan itu tidak ada Tinggal di Kalimantan Timur Domisinya tidak ada di Kalimantan Timur Sehingga katakanlah dari PPM, PPH PPM, PPH-nya juga tidak ada ke sini Mungkin ada di Janganabat Nah, seorang ekonom dari Ekonomi dari Universitas Mula Warman mengatakan bahwa Kebocoran ekonomi di Kalimantan Timur bahkan sampai 80% Dari Rp500 triliun itu Itu hanya Rp100 triliun Misalnya mungkin yang berputar kembali di Kalimantan Rp400 triliun Jadinya keluar dari Kalimantan Timur Itu juga menjadi catatan kita Bapak dan Ibu Kita sudah menyadari ini Kebetulan waktu tahun 2008 itu Gubernur kita seorang akademisi Profesor Tawang Paruk Kemudian juga Sekedannya itu Masih suatu telah dan waktu di kampung Jadi memang orang yang cerdas Kemudian kepala Kepala Bapak dan juga Dekan, mantan dekan di Fakultas Pertanian Umur Jadi memang Kita waktu itu kebetulan dipimpin oleh orang-orang yang secara Akademis itu sangat baik Sehingga mulai tahun 2009 Itu sudah dirumuskan bagaimana Kalimantan Timur untuk melakukan Transformasi Yang pertama itu melalui perumusan VCRPJMD-nya Dalam VCRPJMD-nya untuk yang 2008-2013 itu dikatakan bahwa Kalimantan Timur ingin menjadi pusat agroindustri dan energi terkebuka di Indonesia Dalam upaya untuk menciptakan masyarakat adil dan sejahtera Dan itu juga tentukan karena Pak Awang itu dua periode Di periode 2013 sampai 2018 juga masih menempatkan agroindustri menjadi energi Agroindustri dan energi menjadi basis ekonomi Kalimantan Timur ke depan Dan karena perspektif transformasi ini tidak bisa hanya 5 tahun, 10 tahun Maka pada waktu itu juga dicetuskanlah visi Kalimantan 2030 melalui yang namanya rembuk rakyat Jadi seluruh rakyat Kalimantan Timur diundang untuk memberikan Masukan terkait dengan keinginan Kalimantan Timur untuk melakukan transformasi ekonomi Sampai 2030 Nah untuk mencapai sampai 2030 ini ada 5 periode Yang pertama itu 2009 sampai 2013 Itulah periode inisiasi Bagaimana kita mendorong merencanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Timur sampai 2030 Kemudian dilanjutkan lagi 2013 sampai 2015 itu pengembangan kapasitas lokal Yang pertama kita menyusun perencanaan yang baik Kemudian termasuk di dalamnya kita mempromosikan kawasan-kawasan industri yang akan didorong di Kalimantan Timur Kemudian dari 2015 sampai 2020 itu pada posisi peningkatan nilai tambah dan penguatan rantai nilai Pada periode itu kita harapkan kita sudah mulai membatasi Tadinya kita harapkan kita sudah membatasi bahwa apa namanya Ekspor batubara Batubara Kalimantan Timur Di atas 219 juta ton Dan mungkin merupakan 50% dari produksi Ampere 50% dari produksi Indonesia Pada saat itu kita 2015 sampai 2020 Kita harapkan batubara itu sedangkan kita kurangi ekspornya Kemudian industri migas itu diharapkan sudah berjalan Industri turunan kelapa sawit sudah berkembang Kemudian juga infrastruktur juga sudah semakin baik Dan kemudian di periode selanjutnya adalah Periode pengembangan industri ramah lingkungan 2020 sampai 2030 Dimana pada saat itu infrastruktur semakin baik Sehingga sistem logistik semakin efisien Dan pada saat itu juga diharapkan kluster-kluster industri yang ada di Kalimantan Timur Sudah seluruhnya ramah iklim Dan 2030 sampai 2050 itu merupakan periode inovasi Dimana Kalimantan Timur tergantung lagi pada sumber daya alam Tetapi sudah tergantung kepada sumber daya manusia Sebagai lokomotif pembangunan ekonominya Nah untuk mengimplementasikan visi ini Disusunlah yang namanya dokumen master plan pembangunan ekonomi hijau Yang lebih detail Dan bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi yang tadi sudah dipersaratkan Dalam tahapan itu Pada 8 wilayah kawasan strategis provinsi untuk tujuan ekonomi Jadi kita ada punya kawasan industri mulai dari pada ujung selatan Di Pasir, Balikpapan Kemudian PPU sampai pada di Berau Kawasan industri pranisata di Berau Dan lebih rinci lagi Kita coba lagi untuk mendorong yang rencana ini Menjadi rencana aksi ekonomi hijau untuk KSP Maloy Salah satu dari 8 kawasan strategis provinsi Pada kawasan Maloy ini KSP yang sudah ditetapkan dengan PP85 tahun 2014 Sebagai kawasan ekonomi khusus Itu kita harapkan supaya bisa berkembang Melalui rencana yang sudah disusun Industri turunan CPO-nya, Skarbo Pro 6 sudah ada Kemudian juga bagaimana kita mendorong pengembangan kelapa sawit Yang ada di sekitar kawasan ekonomi khusus Maloy itu Itu didorong kepada masyarakat Dalam mendorong inklusifisme Supaya lagi pemerataan pembangunan bisa diterasakan oleh masyarakat Dan bukan kita dorong lagi Dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar Dan termasuk juga Di Maloy itu ada rencana aksinya adalah Bagaimana kita mempertahankan HCV, High Conservation Value Atau kawasan hutan yang ada pada wilayah non-kehutanan Kekitar 16% Inilah rencana-rencana kita Disusun rencana bagaimana kita melakukan transformasi ekonomi Pada saat yang bersamaan, Kalimantan Timur juga dikerjasama dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim Mekensi juga sudah berumuskan Ini terkait dengan perencanaan-perencanaan makro yang sudah kita susun Itu bagaimana ada 5 inisiatif pengurangan emisi Yang pertama itu nirpembakaran Diharapkan pada tahun 2030 itu ada sekitar 47 juta Kemudian biaya per 1 ton itu Biaya pengurasa per 1 ton itu juga berapa ada Kebijakan nirpembakaran Kemudian pembalakan dengan dampak yang telah dikurangi Kemudian lahan kritis Bagaimana kita memanfaatkan lahan kritis Rehabilitas lahan gambut Kemudian sampai revisasi Dan selain daripada pengurangan emisi Juga ada strategi-strategi yang telah dirumuskan Terkait dengan bagaimana kita juga dapat menumbuhkan produk demi stek perutonya Pemanfaatnya misalnya mengembangkan dan memanfaatkan CBM Coal bed metan itu bisa menghasilkan sekitar 27 triliun Berdasarkan hasil analisi yang disusun Kemudian membangun pabrik dan bubur kertas Dan pabrik kertasnya Dengan kapasitas 2,6 juta ton Itu bisa menghasilkan 10,7 triliun Kemudian memperbaiki pengurangan tanaman Mempercepat eksplorasi minyak Dan minyak dan gas Kemudian juga meningkatkan produktivitas pertanian Ini perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Komisi Kalimantan Timur Berkerjasama dengan berbagai pihak Lanjut pada posisi ini Kita juga melihat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Juga melihat kewenangan Tidak semuanya kewenangan itu ada di provinsi Banyak kewenangan yang ada di kabupaten kota Oleh karena itu kita juga mencoba Bagaimana perencanaan Pembangunan ekonomi hijau yang sudah ada di kabupaten kota Bisa juga di mainstreamkan Bisa juga diikuti oleh kabupaten kota Dan yang paling baik itu sebenarnya adalah Ketika dokumen keinginan kebijakan Strategi itu ada tertuang dalam dokumen perencanaan Baik itu RPJMD di tingkat kabupaten kota Maupun kemaskut di Alarensera perangkat daerah Karena itulah yang menjadi basis Ketika kita mau menyusun anggaran Atau menyusun kegiatan Nah di pemerintah provinsi Kalimantan Timur Pada tahun 2015 Itu melakukan pengarus utamaan Pembangunan ekonomi hijau Pada wilayah kabupaten kota Yang melakukan pilkada Pada tahun 2015 Mulai daripada proses pendaftarannya Itu sudah dipersiapkan Ketika mereka menadaptar Kita sudah siapkan buku putih Bagaimana mendorok Siapkan kegiatan indikator Yang seharusnya ada Dikampanyekan oleh mereka Terkait dengan mendorok Pengembangan ekonomi hijau Pertumbuhan ekonomi hijau Pada wilayah kabupaten Atau kota tersebut Kemudian ketika masalah terpilih dia Rancangan awal RPJMD-nya Kita asistensi juga Kita dampingi Sampai kepada Gimana perangkat daerah itu Menyusun perencanaannya Itu kita bantu Tahun 2015 Nah Bapak dan Ibu Kemudian pada tingkatan yang lebih Detail lagi Terkait dengan Bagaimana Kalimantan Timur Melakukan Pengurangan emisi Kalau kita lihat Ini basisnya adalah Rencana aksi nasional Pengurangan penurunan Gas emisi rumah kaca Profes 61 tahun 2011 Ini juga Kita juga ada RAD GRK di level Provinsi Kalimantan Timur Memang kita prediksi Bahwa Kalimantan Timur Sumber emisi terbesarnya itu Adalah dari energi Dan transportasi Memang agak Indonesia secara keseluruhan Yang sumber emisi terbesarnya itu Adalah dari lahan Kalimantan Timur juga Harusnya Karena luas hutannya Seperti itu Orang memprediksi dari lahan Tapi ternyata Penggunaan Bahan bakar Oleh aktivitas pertambangan Pertambangan Itu sangat-sangat besar Di Kalimantan Timur Dan menjadi kontributan Perbesar dari Emisi di Kalimantan Timur Sekitar Bisnis as usualnya Itu 55% Bisa kita lihat Kemudian yang kedua Berbasis lahan Sementara pertanian Dan limbah itu Masih di bawah 10% Nah kita melakukan Berbagai Berbagai tindakan Dalam upaya Untuk energi dan transportasi Apa yang kita lakukan Yang pertama adalah Efisiensi Jadi Provinsi Kalimantan Timur Mengumpulkan Perusahaan-perusahaan Terutama PKP 2B Karena 80% produksi batu bara Di Kalimantan Timur Sekitar 219 juta itu Adalah PKP 2B Nah Mereka dikumpulkan Kemudian Belajarlah Antara mereka ini Untuk best practices Bagaimana Efisiensi Mengeluarkan Misalnya katakan Menggunakan Bahan bakar Per ton Bertukar pikiran mereka Kita juga ada Forumnya Nah Dari selain itu juga Yang energi transportasi Ini adalah Yang 20% Penggunaan Yodisel Pada tahun 2015 Yang itu sudah Kita tetapkan Tanggal 1 September 2018 ini Tentang penggunaan Yodisel 20% Dan Meskipun Masih Masih jadi Polemik Untuk wilayah timur Indonesia itu Kata juga Masih kekurangan Famenya Kalimantan Timur Itu Penggunaan Tahun 2015 Penggunaan Apa Penggunaan BBM-nya Di sektor pertampangan Itu sekitar 2,9 juta Kiloton Sebenarnya Kalau yang Sampai sekat ini Bapak dan Ibu Perlu kami sampaikan Di Kalimantan Timur Belum ada Industri turunan Kelapa sawit Padahal kita Sudah punya Luas sawit 1.189 hektare Tapi belum punya Industri turunan Kelapa sawit Tapi kalau saya pikir Yang untuk Persewijakan 20% Ini satu peluang Sangat besar Untuk bisnis Karena otomatis Kalau dia 2,9 juta Kiloton Berarti dia Minimal dia perlu 580 ribu Kiloton Fami Bahan Percampuran Biodiesel Jadi mungkin Mudah-mudahan Dalam waktu dekat ini Industri turunan ini Bisa Apisah tumbuh Di Kalimantan Timur Kemudian yang Untuk berbasis lahan Itu masih Bagaimana kita Rilsi Waktu pembalakan itu Regist impact loading Yang karbonnya itu Bisa kita dorong Lanjutnya juga Yang berbasis lahan Juga kebijakan Yang dilakukan Kalimantan Timur Kalau kebijakan Yang dilakukan Kalimantan Timur Adalah bersama-sama Karena ada banyak Ternyata Kawasan hutan Yang berada Bukan Di kawasan hutan Kawasan hutan Eh Bukan Ada banyak hutan Yang berada Pada kawasan non-hutan Atau pada kawasan APL Jadi Pemerintah provinsi Bersama-sama Dengan tujuh kabupaten Yang ada di Kalimantan Timur Melakukan kesepakatan Pada tanggal 28 September ini Yang Yang terpenting Dari sini adalah Bagaimana kita Mempertahankan Sisa hutan 640 ribu hektare Pada kawasan Perkebunan ini Untuk tidak Dimanfaatkan Artinya Bagaimana tetap Dijaga Selain itu juga Fokus pada Peningkatan produktivitas Kemudian Kalau membangun Kebun baru itu Pada areal Bercadangan karbon rendah Itu yang kita Dorong Untuk Sektor lahan Kemudian Yang untuk Sektor Apa namanya Sektor limbah Itu kita dorong Memanfaatkan limbahnya Selain Reduce Reuse Recycle Itu juga Untuk limbah-limbah Yang besar Seperti ini Dari perusahaan Apabrik kelapa sawit Kita dorong Bagaimana Waste to energy Jadi Ada Lima sekarang Yang sudah ini Yang empat Sudah beroperasi Yang beroperasi Yang tiga Sudah Dimanfaatkan Yang empat Sudah Beroperasi Kemudian yang satu Masih uji coba Dan ini dimasematkan oleh Masyarakat-masyarakat Sekitarnya Masalahnya lagi adalah Ada banyak memang Fabrik kelapa sawit itu Yang tidak ada Pertutuk Di sekitarnya Sehingga Membutuhkan Biaya yang lumayan Untuk Membuat Jaringan distribusi Dari Fabrik pengolahan sawit Sampai kepada Masyarakat Itu juga Mungkin ada Beberapa hal Yang Menjadi kendala Dalam kita Mendorong Bagaimana Energi Baru dan terbarukan Melalui POME ini Bisa Dimanfaatkan oleh Masyarakat Dan ini Contoh tadi Yang saya sampaikan Contoh gambar-gambarnya Nah Yang terpenting Saya sampaikan oleh Pak Joko Terkait dengan Apakah perencanaan itu Diimplementasikan Dibantu oleh BKF Dan WWF Kalimantan Timur Melakukan Green Budget Tagging Jadi Ada Sebelas perangkat daerah Yang kita Kemudian ada 6 kluster Yang Dianggap Sebagai Kegiatan-kegiatan Yang Hijau Dan Secara garis Berdasarnya Disampaikan bahwa Kalimantan Timur Cukup lumayan Meski Anggaran Untuk yang Hijaunya Itu dari 6,6% Dari realisasi Anggaran 2015 Itu 2016-nya Sekitar 15,6% Dan 2017-nya Itu Naik lagi Menjadi 18% Tapi Ini adalah Satu hal yang Baik bagi kami Untuk mengetahui Jangan-jangan Apa yang kita Lakukan itu Kita rencanakan Ternyata Ketika Diimplementasi Tidak dilakukan Tidak ada Anggarannya Percuma saja Ini Dibantu kami Sama BKF Dan Yang Lain lagi Kalimantan Timur Dalam rangka Implementasi Kita ada Program FCPF Carbon Fund Ya Dari World Bank Jadi Melalui ini Kalau kita Melalui Implementasikan Melalui Sikema RIDD Kalau kita Melakukan Ini semua Nanti kita Bisa Klaim Pengurangan Emisinya Kalimantan Timur Sekarang Lagi Nusun ARPG Dan Nanti Tanggal 1 Sampai tanggal 5 Itu yang terakhir Taf review Dari World Bank Mudah-mudahan Kita selesai Dengan dokumennya Di 2019 Kita akan Berdiskusi Tentang ERP Nya Emission Reduction Payment Agreement Dan Mungkin Harapan kita Di bulan Juni 2019 Kita sudah Sending kontraknya Nanti Dibilang Nasihkan 2020 Sampai 2024 Nah Inilah Hal-hal Yang harus Dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dan ini Misalnya katakan Ada komponen Regulasi Dan pendegatan Peraturan Itu di mana Di perangkat Daerah mana Hampir serupa juga Dengan Apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi Terkait Apa yang kami Dilatih oleh Pak Joko Tentang Terkait dengan Budget Tagging Nah kemudian Penguatan KPH Nanti ya di Sera mana Ada juga Sampai ke Kabupaten Kota Dan ini kami Internalize Dalam waktu Bulan ini juga Hal-hal Semua kegiatan Aktiviti Yang terkait Dengan komponen Ini Akan kami Asistensi Memastikan Masuk Dalam dokumen Perencanaan Provinsi Dan dokumen Perencanaan Kabupaten Kota Dan Yang terakhir Kalimantan Timur Sudah punya Praberda Pengelolaan Perubahan ITIM Sebagai payung Bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam melakukan Katakan Kegiatan-kegiatan Yang berhubungan Dengan Jukungan Dan ini ada Indikatornya Kebijakannya Sudah dihuraikan Di situ Kemudian Sampai Indikatornya Bidangnya Bidangnya Hampir sama Dengan bidang Tadi Bidang yang terkait Dengan RAD GRK Karena memang Untuk Pengendalian Pengendalian Perubahan Perubahan Iklim ini Tadi bisa Berbasis Lahan Energi Kemudian Limbah Yang Utama Baik Bapak dan Ini terakhir Kemudian Kesimpulan Kebijakan Transformasi Transformasi Ekonomi Perubahan Baru-baru saja Tahun ini Nanti Otomatis Kalau Dampaknya Terhadap PDRB Di suatu wilayah Itu sekarang Sedang dibangun Modelnya Dalam Kalimantan Timur Jadi Terima kasih Dan yang terakhir Insentif Fiskal Maupun Non-fiskal Sangat bermanfaat Menstimulasi Daerah Untuk Menerapkan Pembangunan Ikumi Jauh Bagaimana Yang kita dapatkan Dari Apa namanya Dari Wotbank Menurut FCPR Terunjukkan Dari Kementerian Kehutanan Insentif Non-fiskalnya Saya Senang juga Banyak-banyak Teman Karena Berkali Mantan Timur Melakukan Banyak ini Akhirnya Saya dundang Kesini Jadi Banyak Kenalan Baru Mudah-mudahan Dengan Semakin Banyak Kenalan Ini Semakin Banyak Kalimantan Timur Mendapat Bantuan Dari Berbagai Pihak Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Yang Berkelanjutan Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mohon maaf Jika Hal ini Tidak Berkenan Kami Akini Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh